selamat datang di channel kangpah di video ini kangpah akan membagikan tutorial cara mengubah tata letak keyboard di hp poco m4 pro mungkin tata letak keyboard kalian di hp poco kalian atau di hp kalian yang lain tulisan huruf dan angkanya acak seperti ini yang tidak biasa kalian gunakan kalian bisa mengubahnya dengan qwerty atau yang lain ya teman-teman disini kalian bisa klik di pojok kiri atas keyboard kemudian pilih bahasa nah disini saya menggunakan indonesia bahasa indonesia devorak ya teman-teman untuk itu cara mengubahnya ke qwerty kalian bisa klik tanda panah ini setelah itu kalian aktifkan yang qwerty nah seperti ini kemudian yang lain yang ini dan yang ini kalian buang centangnya kemudian pilih bawah nah ini tampilan tata letak keyboard kalian itu sudah berubah menjadi peraturan yaitu qwerty ya teman-teman tidak yang seperti tadi namun jika kalian ingin mengubahnya lagi kalian bisa klik icon ini dan kalian pilih bahasa setelah itu kalian pilih tanda panah ini dan kalian pilih misalnya qwerty seperti ini kalian aktifkan yang qwerty kemudian bawah nah ini sudah berhasil untuk mengubah tata letak keyboard di HP Poco M4 Pro semoga bermanfaat dan bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari di channel Kang Wah oke sekian saja dan terima kasih 11 14 16 16 selamat menikmati